selamat bertemu kembali dengan om gen dalam cerita sambil menggambar kesempatan kali ini om gen akan membahas tentang ikan betok ya ikan betok nama ilmiah dari ikan betok adalah anabastestudineus anabastestudineus adalah sejenis ikan air tawar dan air payu jadi ikan ini bisa hidup di air tawar dan air payau seluruh tubuhnya berwarna hitam sampai hitam pucat panjangnya bisa mencapai 25 cm ia hidup di dasar perairan tropis tersebar di perairan Asia dari India sampai garis welis termasuk di China ikan ini juga dikenal dengan berbagai nama lain seperti betok atau bethik atau pepuyuh orang-orang Kalimantan menyebutnya pepuyuh dan dalam bahasa Inggris ikan betok dikenal sebagai nama dikenal dengan nama climbing gourami atau climbing pairs ikan ini dalam bahasa Inggris disebut climbing merujuk pada kemampuannya memanjat kedaratan ikan betok pada umumnya ditemukan di rawa-rawa sawah, sungai kecil, dan parit-parit juga pada kolam-kolam yang mendapatkan air banjir makanan ikan betok adalah serangga dan hewan-hewan air berukuran kecil ikan betok ini jarang dipelihara orang dan sering ditangkap sebagai ikan liar betok mempunyai kemampuan untuk mengambil oksigen langsung dari udara ikan ini memiliki organ labirin di kepalanya organ labirin ini merupakan alat yang sangat berguna manakala ikan ini mengalami kekeringan dan harus berpindah ke tempat lain yang masih berair ikan betok mampu merayap naik dan berjalan di daratan dengan menggunakan tutup insang yang dapat dimekarkan dan berlaku sebagai semacam kaki depan namun tidak terlalu lama ikan betok ini bertahan di daratan ikan ini harus mendapatkan air dalam beberapa jam setelah ia berada di darat jika lewat beberapa jam dia akan mati karena kehabisan air masyarakat banjar dan pesisir kalimantan tengah memiliki menu khas dari ikan betok ini mereka membuat ikan betok bakar yang terkenal sebagai masakan yang enak dari daerah banjar masin demikianlah cerita sebelum bergambar om gen tentang ikan betok ini semoga bermanfaat bagi kita semua apabila ada perkataan om gen yang salah mohon dimaafkan sebab tiada gading yang tak retak ya oke sekian dan terima kasih semoga ikan betok selalu diingat dalam pikiran saudara-saudaraku sekalian ikan yang dapat bertahan hidup di darat terima kasih selamat menikmati